Intro Saya Muhammad Ihsan, dosen dari desain produk di ITB Program pengabdian pada masyarakat di Mentawai tahun 2022 Di tahun 2002 ini ada beberapa program Salah satunya adalah program pembuatan perahu atau pompong matotonan Hanya memang programnya bukan pembuatan perahunya Tapi pendokumentasian pembuatan perahu ini dari awal sampai nanti upacara di akhir Tujuan dari program ini sebetulnya untuk awalan museum benda yang juga sedang dibangun Di lab etnografi di ITB Bagaimana kita mengumpulkan beberapa produk tradisi kita yang masih digunakan di masyarakat Dan mungkin kalau misalnya kita tidak mendokumentasikan Ya bisa jadi itu hilang karena biasanya itu berupa budaya lisan Artinya turun-temurun bukan sesuatu yang tercatat Di program ini kita berupaya untuk mencoba mencatat dalam bentuk dokumentasi Baik itu berupa film atau foto untuk proses pembuatan pompong ini Harapan ke depan justru kerjasama dengan Universitas Andalas dalam hal ini Untuk mencoba mendokumentasikan beberapa produk lainnya Yang khas, tradisional, khasnya dari Mentawai Khususnya di program ini Supaya bisa kita punya bukan hanya artifaknya saja yang ada Tapi juga bagaimana artifak itu dibuat Bagaimana produk itu digunakan Dan ke depannya itu bisa menjadi sebuah dokumentasi Yang mungkin tidak akan hilang Karena akan digunakan secara turun-temurun ke generasi berikutnya Kita Rizal Asal kampung alaman kita desa Matukonan Kecamatan Seberkesehatan Keputatan Kepulauan Mentawai Jadi hari ini kita ada proses Pembuatan pampang Sampan pompong Untuk transportasi menuju kampung alaman Sepan ini Awalnya pembuatan sempan ini Kita pergi ke hutan itu Menemukan satu buah Yang posisi sudah oke lah Sudah pasti kita ambil Yang lurus-lurus gitu Jadi Bila itu kita tebang sempan ini Siap tebang Nah bikin Bikin kalau posisinya kurang Tempat Dibikin kalangnya Kita bikin ini Karena dia berkurang Nah seperti itu dia Ini tidak mungkin langsung Kita bikin Setelah di jurang itu Otomatis posisi Tempat kita berkiri Sudah itu Kita potong Sudah tepat posisinya Baru diadakan penjalan sebelah Pembuatan sebelah Dibikin belah dua lah Nanti kalau Sudah siap sebelah itu Ada juga untuk Membentuk kepalanya Dibikin belah Dibikin belah Nah jadi siap begitu Nah pepalanya Tuh ujung ke ujung Tuh ujung Dia membentuk itu Nah proses penggalian dalamnya Siap penggalian dalamnya Untuk Tersih Nah itu Punggungnya Menaruhnya tergantung Bisa sampahnya Kalau sampahnya bisa Sampahnya bisa sampai 10 orang Sekarang Dua Tiga 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 Halo perkenalkan Nama saya Didi dari kakak manusia dan ruang interior, tim dari pengabdian masyarakat untuk pembuatan sampan atau abak pongpong ini. Jadi memang si abak atau perahu pongpong ini itu menjadi mode transportasi utama masyarakat Matotonan karena memang jalur daratnya masih belum baik. Jadi masyarakat Matotonan sehari-hari kalau seandainya ingin ke Munga membeli ramsum atau bahan makanan itu mereka menggunakan si perahu ini atau si pongpong ini. Terus yang menariknya dari pembuatan pongpong ini bahwa sebenarnya secara teknik pembuatannya masih sama cuman ada beberapa alat yang mungkin sudah ditambahkan gitu seperti penggunaan jensu gitu sehingga waktu yang mungkin dibutuhkan dari pembuatan kalau dulu itu mungkin butuh beberapa minggu gitu ya mungkin sekarang bisa lima hari paling cepat juga sudah selesai gitu karena bantuan alat itu. Terus yang menariknya juga memang tidak semua orang di Matotonan atau di Mentawa ini bisa membuat si abak atau si sampan ini. Jadi memang ada orang-orang tertentu dan saat ini kita dibantu oleh salah satu sikiri juga dengan anak muda jadi menurut kita sangat menarik sekali karena ada perpaduan tadi ada apa ya perpaduan alat gitu ya ada yang tradisional sama ada yang modernnya dan juga ada perpaduan antara orang yang sudah senior gitu ya si bajak dan juga anak muda gitu karena kita harapannya dengan dokumentari ini kita bisa anak-anak mudanya bisa melihat dan bisa belajar dari sana sehingga punya keinginan untuk untuk belajar gitu membuat abak. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.